Indra Syafri berencana mendatangkan tiga nama pemain diaspora agar bisa memperkuat timnas U19 Indonesia. Seperti diketahui, Indra dan timnya akan mengikuti sebuah ajang penting dalam waktu dekat. Mereka akan berpartisipasi pada turnamen ASEAN KAP U19 tahun 2024. Ajang antar tim kelompok usia tersebut akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 17-29 Juli mendatang. Jelang turnamen tersebut, Indra berencana menambah daftar pemain keturunan di timnya. Data para pemain ia kumpulkan setelah timnya mengikuti ajang Toulon KAP 2024 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, ada lima pemain keturunan yang berpartisipasi. Namun, hanya ada tiga pemain yang direkomendasikan Indra kepada PSSI untuk diproses naturalisasinya. Ya, kemarin ada lima yang ikut, Toulon KAP 2024, ujar Indra Syafri. Saya merekomendasikan kalau Jenskan sudah dinaturalisasi. Saya ada merekomendasikan posisi depan satu, center back satu, dan kalau tidak salah kita ada back kiri satu, kata Indra Syafri. Terkait nama, ia membiarkan agar PSSI yang merilis daftar tersebut. Hal itu dikarenakan PSSI masih harus berkomunikasi dengan pemain dan sang orang tua. Andai semua setuju, maka proses naturalisasi akan dijalankan. Supaya lebih detail untuk nama, diar PSSI yang merilis. Karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, tuturnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.